Halo semuanya, episode kali ini materi yang akan disampaikan mengenai makanan yang baik dan tidak baik bagi kesehatan kulit wajah. Kenapa sih kita semua perlu nonton dan tahu tentang ini? Karena menjaga kulit wajah itu bukan hanya dari luar melalui pemakaian produk-produk skincare. Tetapi, untuk mendapatkan hasil yang optimal, kita perlu merawat kulit wajah dari dalam dengan menjaga makanan yang dikonsumsi oleh kita setiap hari. Sebelum lanjut menonton video pembelajaran ini, yuk kita sama-sama mengasah wawasan melalui pengerjaan kuih singkat terlebih dahulu serta cantumkan jawabanmu di kolom komentar. Untuk mengetahui jawaban yang benar, yuk simak video ini hingga usai! Pertama, yaitu penjabaran mengenai makanan yang baik bagi kesehatan kulit wajah yang bersumber dari buah-buahan. Menurut Dr. Ferori Forona Hanayani, mengutip dari Fraktur tahun 2019, bahwa terdapat jenis tujuh buah-buahan yang bermanfaat untuk menjaga kecerahan wajah. Apa saja sih tujuh buah tersebut? Kesatu, buah delima. Buah delima membantu menyamarkan garis-garis wajah dan bintik-bintik bila dipakai secara teratur. Buah ini mengandung folifenol yang mampu melawan radikal bebas dan meningkatkan aliran darah. Delima juga mampu mencegah dan mengobati kerusakan kulit yang ditimbulkan oleh sinal ultraviolet matahari. Mengansumsi kolit delima bersamaan dengan bijinya mampu mendorong pertembuhan sel dan menghambat keluarnya keriput secara alami. Kedua, buah pisang. Buah ini mengandung seng dan kalium. Seng berguna untuk melawan infeksi bakteri dan mencegah jerawat. Sedangkan kalium berguna untuk menghidrasi kulit yang dehidrasi. Jangan buang kulit pisang, sebab bagian pada kulit pisang apabila digosokkan pada wajah berguna untuk kecerahan kulit. Ketiga, buah semangka. Semangka mengandung zat yang secara alami bisa mengencangkan kulit. Selain itu, buah semangka bisa merevitalisasi kulit kusam lebih cerah. Keempat, buah pepaya. Buah pepaya yang ditumbuk membantu menghaluskan kulit kasar. Setelah itu, kulit kamu akan terasa lebih kenyal. Mengaplikasikan masker yang terbuat dari pepaya juga memperlukan mengatasi permasalahan kerutan yang tiba lebih dini. Kelima, buah kiwi. Buah ini mengandung asam lemak omega 3, asam yang melindungi kulit dari kuman. Buah kiwi dapat mencegah kamu dari infeksi kulit dan mencegah keluarnya kulit kendur. Kandungan vitamin C di dalamnya membantu menghasilkan kolagen dan mencerahkan. Keenam, buah jeruk. Apabila kamu mempunyai masalah kulit kusam dan komedo, kamu bisa mengatasinya menggunakan jeruk. Jus jeruk dikenal bisa meringankan rona dalam kulit dan mengembati jerawat serta membuat kulitmu lebih cerah. Ketujuh, buah apel. Buah apel ini baik untuk kulit sebab mempunyai efek mencerahkan kulit. Buah apel bekerja secara efektif dalam kulit dengan menghilangkan patogen dan minyak berlebih. Sebelum lanjut menyimak video ini, ini dia teman-teman jawaban kuis yang benar. Untuk yang jawabannya betul semua, selamat ya! Dan untuk jawabannya yang masih ada yang salah, jangan bersedih dan berkecil hati. Mari kita lanjutkan kembali menyimak video ini hingga usai. Mengonsumsi makanan secara sembarangan dapat menimbulkan masalah bagi kesehatan. Salah satunya masalah bagi kesehatan kulit wajah. Lantas, makanan-makanan apa saja yang dapat menimbulkan masalah tersebut, berikut ini penjabarannya. Kesatu, daging berlemak. Menurut Green, seorang dokter kulit kosmetik, daging berlemak jenuh yang mengandung pertumbuhan insulin seperti iga dapat merangsang hormon seks dan meningkatkan produksi jerawat. Jika kita ingin tetap mengonsumsinya, usahakan memilih daging dengan kadar lemak yang rendah. Kedua, daging olahan. Bacon, hotdog, dan daging olahan lainnya, menurut Dr. Sobel, seorang dokter kulit dan ahli bedah dermatologi, menyatakan bahwa daging olahan itu mengandung natrium tingkat tinggi, yang dapat mengeringkan kulit dan melemahkan produksi kolagen. Ketiga, makanan dengan indeks glikemik atau gula tinggi. Menurut Joshua Zeissner, yaitu seorang dokter kulit di New York, beliau menyampaikan bahwa makanan dengan indeks glikemik tinggi seperti roti putih dan ketang, dapat menyebabkan timbulnya jerawat, tetapi juga penuaan gini. Keempat, makanan dan minuman dengan pemanis buatan. Dr. Hartley King, dokter kulit di New York, menjelaskan bahwa makanan yang mengandung pemanis buatan, seperti minuman ringan, saus pasta, dan jus, dapat menimbulkan masalah bagi kulit. Masalah yang dapat timbul, yaitu hilangnya elastisitas dan kekencangan kulit. Kelima, susu dan produk susu hewani. Menurut Madfess, asisten profesor dermatologi di Mount Sinai School Medicines, menjelaskan jika mengonsumsi susu sapi, dapat meningkatkan kadar insulin. Dan studi penelitiannya menunjukkan apabila mengonsumsi susu sapi, ataupun produksi olahannya seperti keju, adakah terkaitan dengan jerawat. Keenam, whey protein atau protein susu. Whey protein ditemukan dalam produk susu dan dapat dikonsumsi sebagai bagian dari makanan lain, seperti milkshake atau smoothie. Menurut Hart, Direktur Medis M.D. Aikne, menjelaskan, whey protein dapat menyebabkan timbulnya jerawat akibat meningkatnya produksi hormon insulin. Ada pun alternatif yang ditawarkan, jika ingin tetap mengonsumsi whey protein, sebaiknya bubuk protein abadi. Ketujuh, minuman beralkohol. Menurut Green, mengonsumsi alkohol itu dapat mempercepat proses penuaan dan perubahan tekstur kulit. Selain itu, dapat menyebabkan garis-garis halus dan kerutan tampak lebih jelas. Kedelapan, makanan cepat saji. Green menjelaskan bahwa mengonsumsi makanan cepat saji seperti burger, hot dog, soda, milkshake, kentang goreng, dan makanan cepat saji lainnya dapat meningkatkan risiko jerawat. Kesembilan, minuman bersoda. Menurut Sobel, mengonsumsi minuman bersoda itu dapat membuat kulitmu kendur, menyebabkan penuaan dini dan keriput. Sebab, soda mengandung fosfat dan ketika kandungan itu meningkat dapat menyebabkan masalah pada kulit tersebut. Kesepuluh, keripik kentang dan kentang goreng. Sobel menjelaskan bahwa jika ingin kulitmu terlihat awet muda, maka keripik kentang dan kentang goreng harus dihindari. Kentang goreng dan keripik kentang yang digoreng dengan banyak minyak dapat menyebabkan peradangan. Salah satunya di bagian kulit. Makanan ini juga mengandung karbohidrat olahan yang menyebabkan peradangan, keriput, dan kulit tampak tua. Akhir kata, merawat kulit wajah kita perlu seimbang antara merawat di bagian luar dengan produk-produk skincare dan bagian dalam dengan menjaga pola makanan yang dikonsumsi. Pilihlah makanan yang mengandung kaya nutrisi dan membuat kulitmu lebih cerah juga sehat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih sudah menyimak video ini hingga usai. Semoga mendapat wawasan yang diharapkan, juga bermanfaat tentunya. Terima kasih sudah menonton!